Kalau kalian main mode survival, itu pasti kalian harus mencari kayu ya, agak mungkin kalian langsung mencari batu ya, karena ini penting banget untuk main survival kalian harus mencari kayu Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal kasih tau cara mengunculkan achievement seperti yang di Minecraft Java, di Minecraft PL Jadi disini sebelum saya kasih tau caranya gimana, ada banyak kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share video dengan kalian ya, nah disini achievement itu di Minecraft Java itu pasti ada notifikasi muncul di pojok kanan atas itu pasti ada muncul achievement ya, kalau di Minecraft Java itu pasti ada, nah kalau di Minecraft PE itu sebenarnya itu ada, tapi kalian harus yang nama itu mengaktifkan koneksi internet kalian supaya achievement itu ada di gitu ya, di Minecraft, Tapi ini kan gak muncul secara langsung seperti yang ada di Minecraft Java, kalau di Minecraft Java itu pasti muncul di pojok kanan atas itu bakal muncul, nah disini kita bakal coba cara untuk memunculkan achievementnya di Minecraft PE ini ya, nah jadi disini achievementnya itu seperti yang ada di Minecraft Java juga, Disini kalau kalian main mode survival, nah disini saya sudah memainkan mode survival, ini mirip banget kayak yang ada di achievement yang ada di Minecraft Java maupun di Minecraft PE ini sama, achievementnya itu sama ya, jadi disini misalkan pertama-tama kalau kalian main mode survival itu pasti kalian yang matu mencari kayu ya, gak mungkin kalian langsung mencari batu ya, karena ini penting banget untuk main survival kalian harus mencari kayu, nah disini bakal ada muncul yang waktu achievement ya, Nah kalau bisa ini tebang dulu kayunya, nah seperti ini, nah kalian ambil, nah disitu di pojok kiri atas itu ada nama itu getting wood, jadi kalian sudah mendapatkan achievement dari mengambil sebuah kayu ini ya, jadi disini ini achievementnya itu muncul, kayak yang di Minecraft Java itu muncul, tapi ini beda itu saya offline, ini saya gak aktifkan koneksi internetnya ya, jadi disini aman, dan disini bisa mendapatkan achievementnya itu gampang ya, Dan disini kalian sudah mengetahui achievementnya itu apa, nah disini kalian bisa yang nama itu membuat, nah misalkan jadikan plank, dan ini bakal dapat achievement lagi kalau kalian membuat yang nama itu crafting table ya, nah misalkan seperti ini, kita bakal coba, nah kalian bisa lihat di pojok kiri atas itu ada achievementnya juga, dan marking, jadi disini sudah mencari achievementnya juga, disini ada beberapa achievementnya ya, jadi disini misalkan, Kita bakal coba buat yang nama itu gitu ya, px, px, kita bakal coba px, px disini, px yang dari kayu ya, nah kita buat seperti ini, dia bakal dapat achievement juga, apa cari achievementnya, yaitu adalah time to mine, berarti kita harus mining, waktunya kita mining ya, nah disini kita coba ambil dulu ini, nah disini achievementnya itu lengkap ya, nah misalkan seperti ini, Disini kita bakal coba mencari yang mantu batu, nah seperti ini, kita coba ambil batu, dia bakal dapat achievement juga, nah kita bakal kumpulin dulu batunya, sebanyak-banyaknya, seperti ini, nah kita bakal coba galiin dulu dirtnya, seperti ini, nah kita coba ambil, nah ini kan belum muncul, cara memunculkannya, kalian harus pegang bendanya dulu ya, misalkan seperti ini, ini dirt gak ada achievementnya, Nah, kalau kita pegang yang untuk batu, nah disitu ada pemberitahuan stone eggs, berarti ini dapat achievement dari stone eggs ya, jadi disini, misalkan kalian buat tool dari stone itu bakal dapat juga, nah misalkan disini toolnya itu seperti ini, nah itu px lagi, nah disini kalau kalian ambil, dan disini saya sudah pegang, yang pasti dia bakal muncul, nah disini kita bakal coba lihat, getting and upgrade, berarti ini sudah di upgrade, tool kita atau peralatan kita sudah di upgrade menjadi batu ya, Disini banyak sekali achievementnya, jadi disini kita langsung dapat achievementnya, diberitahukan oleh sistemnya, jadi kalian gak, gak bosan lagi untuk bermain Minecraft, tapi gak ada achievement yang muncul gitu kan, jadi disini, ya lebih bagus ya, misalkan seperti ini, saya bakal coba buat, oh furnan ya, furnan ini ada achievementnya juga, misalkan seperti ini, kita bakal coba buat furnan, nah disini lebih seru lagi Minecraft kalau ada achievement yang muncul gini ya, kita coba ambil furnan, nah hot topic, Jadi disini keren banget untuk achievementnya tuh, dia bakal muncul, setiap ada achievement yang bagus ya, nah disini seperti ini, dan kita coba lagi achievement yang ini ya, buat pedang dari batu, ya kita bakal coba buat pedang dari batu, kita bakal ambil, dan kita bakal coba pegang, dan ini belum dipegang, dia gak bakal muncul kalau kita pegang, time to strike, waktu dia kita berpedualan, untuk membunuh para zombie itu ya, nah jadi ini keren banget untuk achievementnya ya, Disini, ini bakalan, gak bakal masuk kalau kalian gak aktifkan koneksi internet ya, kalau kalian ingin menyelesaikan achievement dari Xbox, itu tuh, akun Xbox itu, kalian harus aktifkan koneksi internetnya, jadi kalau kalian ingin main biasa ini bisa juga pakai yang ini ya, cara itu pakai yang ini juga bisa, Yang ini pakai add-on ya, ini pakai add-on, jadi disini ini tanpa koneksi internet, dan ini pakai internet juga bisa ya, bisa pilih pakai internet ataupun enggak ya, nah disini saya tentuakan gak pakai internet, ini mau masuk juga aktifannya tuh, kalian bisa lihat di chat, menu chat ini bakal masuk seperti ini, tapi ke Xbox kayak itu gak bakal masuk, karena internet itu gak ada gitu kan, jadinya ini cuma pemberitahuan dari, gitu aja sih, dari chat ini saja pemberitahuannya, Kalau kalian ingin yang masuk achievementnya, kalian harus aktifkan koneksi internet, dan pastikan kalian login ke akun Xbox kalian ya, baru itu bakal mau masuk untuk achievementnya ya, jadi ini untuk bersenang-senang saja, ini add-onnya untuk bersenang-senang ya, jadi kita bakal coba, X, ini apakah ada achievementnya? Oh enggak ya, ini gak ada achievement dari X, nah kita bakal coba ambil dulu ini, nah disini kan misalkan mode survival dapat achievement, ini mode kreatif juga dapat achievement ya, misalkan disini saya bakal ubah menjadi mode kreatif, ini bakal dapat achievement juga, misalkan disini saya ubah menjadi kreatif, nah ini kan sudah mode kreatif, ini bisa dapat achievement juga, misalkan kalian coba ambil barang-barang disini, dia bakal muncul juga ya, Nah kita coba ambil barang-barang yang gak ada achievementnya, misalkan ancient table ada, apalagi ini lava bucket juga ada, apalagi kita coba, oh diamond, diamond juga ada, diamond, beacon, dan masih banyak lain ya, disini masih banyak, nah mungkin saya bakal tonton kayak ini saja, dan kita coba pegang salah satunya, misalkan si ancient table ini ya, Nah dia bakal muncul di pojok kreatif itu enchanter, berarti disini sudah komplit untuk achievementnya, dan kita coba pegang yang nama itu lava, oh lava sudah ada ya, oh sudah ya yang ini, hot stop ini, ini untuk lava, dan kita coba pegang yang nama itu diamond, ya ini sudah komplit yaitu diamond, sudah saya dapatkan, dan kita coba beacon, Beacon, nah beacon sudah komplit juga, the begin, oke ini sudah berhasil, jadi nama addon itu apa, nama addon itu adalah, ya ini saya sudah pasang, ini bisa kalian pakai di micraphe, di hp ya, nah misalkan disini, kita masuk ke research pack, ke active, Nah disini ya, nama addon itu adalah, getmcjavaachievement, jadi disini ada dua, restore pack, sama bevel packnya ya, nah disini berarti kalian harus aktifkan, cheatnya ya, untuk mendapatkan ini, karena ini juga berupa addon juga, untuk bersenang-senang ya, oke kalau misalnya ini, nanti addon itu bisa berkasih di deskripsi, Kita bakal langsung menuju ke mtpe.dl ya, nah disini ada, info dari achievement ya, seperti ini, javaachievement system for maincraft bedrock edition, jadi ini, dibuat, untuk bersenang-senang, seperti supaya menjadi, kayak maincraft java gitu ya, Nah maincraft java itu pasti ada muncul notifikasi untuk berapa keachievement nya gitu ya, di maincraft PE juga ada addon nya, jadi untuk maincraft java itu, emang sistemnya itu seperti itu, Tapi di maincraft PE, itu kalian harus pakai addon seperti ini, baru ketauan muncul achievement ya, nama, jadi disini, Siapa kalian kasih tau, gimana cara pemasangan addon ini, karena banyak sekali yang belum tau, cara pemasangan addon ya, nama, jadi disini kalian bisa tonton video itu sampai selesai, Dan siapa kalian kasih tau, cara pemasangan dari addon achievement ini ya, bagi kalian yang ingin download, atau kalian ingin memasangnya, oke kalian bisa tonton, sampai selesai ya, nama, Oke, jadi disini saya kasih tau, cara pemasangan dari addon achievement nya tadi ya, yang saya suka tadi, nah disini, bagi kalian yang belum tau cara pemasangan, silahkan kalian tonton video ini ya, Nah disini kalian masuk ke link di deskripsi, setelah kalian download addon nya itu, setelah kalian download, kalian cari file itu berada dimana ya, Semisalnya disini kalian masuk ke manager file, nah disini kalian masuk ke file yang kalian sudah download ya, itu kalian masuk seperti ini, Nah misalkan disini saya contohkan file itu berada disini ya, dimana saya taruh dah disini, nah misalkan kalau kalian sudah download, file itu bakal, nama itu seperti ini, Saya bakal kasih tau nama itu, nah nama itu java advance system 2mcedon, jadi disini file itu sudah berupa mcedon, bukan zip lagi, ataupun rar, jadi cara pemasangan itu gampang ya, Nah disini nama itu sudah seperti ini, kalian cari, setelah kalian download, coba cari nama itu, ketik seperti ini, Nah sudah ketemu file nya, jadi disini, kalian pencet 1x, kalian pencet 1x, nah disini banyak sekali pilihan menu, Ini kalian pilih yang dokumen, setelah pilih berdokumen, kalian pilih yang nama itu aplikasi minecraft, jangan yang lain ya, Kalau di pilihan dokumen itu gak ada aplikasi minecraft nya, berarti kalian belum yang nama itu pasang minecraft nya, Kalau sudah pasang minecraft, otomatis itu bakal diisikan minecraft nya ya, jadi disini saya sudah pasang minecraft nya, Jadi disini kalian tinggal pilih minecraft, jadi disini gampang banget untuk pemasangnya, dia bakal otomatis membuka yang nanti aplikasi minecraft nya, Jadi disini gampang banget, gak perlu lagi copy paste, karena ini sudah berupa mcedon ya, Kalau zip itu pasti copy paste ke gitu ya, ke file games, itu pasti ribet, Nah ini kalau sudah berupa entry addon, sudah simple banget sih untuk pemasangnya, Dan gini lah secara pemasangan, kalau misalnya tunggu dulu, sudah masuk, Kalian tunggu, import, tunggu dulu dia import, Dan disini sudah pastikan sukses full ya, pastikan semua itu sudah sukses untuk import nya, Dan disini kalian bisa pakai minecraft yang versi 1.16 ya, Karena ini versinya tuh harus 1.16 untuk addon ini, Kalau versi ke bawah itu gak bakal bisa ya, Misalkan kalau 1.14 itu gak bakal mau, Kalian bisa cek di mtp.idl untuk versi yang support dengan addon ini ya, Nah disini sudah kepasang, gimana cara pasang ke minecraft, Cara pasang itu kalian masuk ke play data, Masuk ke create new, Kalian create new world, Dan disini pasti kamu sudah suri file ataupun kreatif sesuka kalian, Dan disini kalian kasih nama apa saja disini, Bebas, Setelah itu kalian scroll ke bawah, Disini kalian use experimental gameplay, Karena ini berupa addon ya, Nah kalian masukkan, Kalian continue, Setelah itu kalian scroll ke bawah yang ini, Nah kalian masuk ke research pack, Kalian masuk ke my pack, Disini kalian aktifkan yang ini ya, Get MC Java achievement, Kalian aktifkan, Dan yang divo pack itu otomatis bakalan ikut aktif ya, Kalian bisa lihat ini, Nah otomatis dia bakal ikut aktif ya, Jadi disini kalian tinggal create, Dan kalian tunggu dulu untuk masuk ke mapnya ya, Oke kalian tunggu dulu, Ini cepat banget sih, Oke kalian tunggu dulu, Oke sudah mulai, Dan ini bisa dimamainkan di minecraft, HP juga bisa untuk android, Nah disini kalian bisa lihat disini, Nah kalian bisa coba, Cara yang tadi ya, Untuk mencari yang nama itu kayu, Dia bakal dapat aktifannya, Nah disini masih sama, Getting Wood, Jadi disini, Kita sudah mendapatkan yang nama itu, Kayu ya leman, Jadi ini simpel banget, Untuk cara pemasangannya, Dan mungkin untuk video saya sekarang, Mungkin segini saja, Dan terima kasih buat kalian nonton video saya kali ini, Dan jangan lupa kalau kalian klik like, Comment, subscribe, Dan share video video saya ke dalam kembangan kalian ya, Dan terima kasih buat kalian nonton, Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya, Bye bye, Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax